Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa lalihi wa asuhbihi wa mawalah amma ba'duh Pena Masa Channel kali ini akan membahas tentang kesunahan wudhu yang kedua Yang pertama membaca basmalah di part kemarin Wa ghosrul kafaini dan mencuci kedua telapak tangan Tilal kau'aini sampai pergelangan Qoblal mad madhati sebelum berkumur Wa yagsiluhuma dan mencucinya Salasan tiga kali Tiga kali ini intarod dada Apabila dia ragu fituhrihima dalam kesucian keduanya Qoblal madhqobla idkholihima Sebelum memasukkan kedua telapak tangan tadi Al ina'a ke wadah Al mustamila yang berisi alamain air Dunal kullataini kurang dari dua kullah Faillam yagsilhumah Maka apabila dia tidak mencuci kedua telapak tangannya Kurihah maka dimakrukan lahu bagi orang itu Ghomsuhuma Apa mencelupkan keduanya Di dalam wadah yang berisi air kurang dari dua kullah tersebut Tapi wa intayakona Apabila dia yakin Tuhrohuma Kesucian telapak tangan tadi Lam yukroh Maka tidak dimakruhkan Ghomsuhuma Langsung mencelupkan keduanya Kedalam wadah yang berisi air kurang dari dua kullah Kemudian sunnah wudu' yang ketiga itu adalah berkumur Wal matmadotu dan berkumur Ba'da ghoslil kafayni setelah membasuh kedua telapak tangan tadi Wa yahsulu aslusunnah fiha Dan akan mendapatkan kesunahan di dalam matmadoh Bi'idkhulil ma'i Dengan memasukkan air filfami ke dalam mulut Sawa'un adarahu fihi Apakah air tersebut digerak-gerakkan fihi di dalam mulut Wa madjahu dan disemburkan amla atau tidak Fa'in arodal akmala Apabila dia menginginkan yang lebih sempurna Madjahu maka dia harus menyemburkannya Kesunahan wudu' yang selanjutnya adalah Al-istinsyaku Yaitu menghirup air dengan hidung Ba'dal matmadoti setelah berkumur Wa yahsulu aslusunnati Dan sudah mendapatkan kesunahan Fihi di dalam istinsyak Bi'idkhulil ma'i Dengan memasukkan air filamfi ke dalam hidung Sawa'un jadabahu binapsihi Apakah menariknya atau menghelanya Dengan dirinya sendiri Ila khoyasyimihi ke lubang hidungnya Wa nasarahu dan kemudian Menyemprotkannya amla ataupun tidak Fa'in arodal akmala Apabila dia menginginkan yang lebih sempurna Nasarahu maka dia harus menyemprotkan air Al-mubala gotu dan melebih-lebihkan Matlubatun itu ditekankan Filmat madoti di dalam berkumur Wal-istinsyaki dan menghirup air dengan hidung Wal-jam'u menggabungkan Bainal madoti antara berkumur Wal-istinsyaki dan menghirup air dengan hidung Dengan tiga kali cidukan air Sebagian air dibuat untuk berkumur Dan sebagian lagi dibuat untuk dihirup oleh hidung Afdalu itu lebih utama Minal fasli daripada memisah Bainahuma antara matmadoh dan istinsyak Artinya dipisah Tiga kali mengambil air dibuat berkumur Dan tiga kali lagi mengambil air untuk dihirup dengan hidung Itu namanya al-faslu Yang dimaksud dengan al-mubala gotu filmat madoh Melebih-lebihkan di dalam berkumur adalah Air yang dibuat berkumur itu harus mencapai Batas limit dari langit-langit yang ada di atas Atau bisa dikatakan sampai ke rahang Tulang rahang di bagian dalam Wa wajhayil asnani wal-lisati Dan gigi bagian depan wal-lisati dan gusi Harus digerak-gerakkan dengan sangat Kemudian al-mubala gotu fil istinsyak Di dalam menghirup air dengan hidung Air itu sampai ke lubang hidung bagian dalam Itu yang dimaksud dengan al-mubala gotu Kemudian sunnahnya wudu yang kelima Mengusap bagian kepala secara keseluruhan Dan di dalam sebagian kitab matan Dan meratakan kepala bil-mashi dengan mengusap Ada pun mengusap sebagian kepala Maka itu hukumnya wajib Seperti yang sudah diterangkan di depan Apabila orang itu tidak menginginkan Tidak ingin melepas sesuatu yang ada di atas kepalanya Baik itu surban atau yang lain Maka kesunahan bisa dicapai dengan sempurna Dengan mengusapnya Dalil yang menunjukkan empat kesunahan ini adalah Hadis riwayat Bukhari wa Muslim Dari sahabat Abdullah bin Zaid Ketika beliau ditanya tentang wudu Nabi SAW Maka beliau berwudu seperti wudu Nabi SAW Yang pertama Maka beliau menuangkan air ke tangannya Kemudian mencuci tangannya tiga kali Kemudian memasukkan tangannya ke dalam tawur tadi Tempat air tadi Kemudian beliau berkumur Kemudian menghirup air dengan hidung Kemudian menyemprotkannya tiga kali Kemudian memasukkan tangannya Kemudian mengusap wajahnya tiga kali Kemudian beliau mengusap tangannya Kedua tangannya sampai dengan sikut dua kali Kemudian beliau mencuci atau mengusap kepalanya Maju sekali dan mundur sekali Kemudian beliau mencuci atau mengusap kakinya Membasai kedua kakinya Sampai mata kaki Itulah hadis yang menjelaskan tentang kesunahan Yang disebutkan di dalam pad ini Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh